Aku ada Ketika semua menganggap 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 Aku ada dan kita akan melanjutkan misi ini kenapa dan mengapa dan siapa sebenarnya udang dibalik bawan belum kita ketahui benar ya Mbak Tarun padahal udang dibalik bawan itu enak tapi semakin kesini semakin tidak enak banyak yang dapat dicurigai siapa yang mengolah ini dan bagaimana pola pikirnya untuk mengolah satu keluarga ini tapi di keluarga ini juga pingin juga saya kadang ya bagus kadang tidak bisa berubah-berubah seperti itu sifat karena kalian tahu kemarin lihat saja sepupunya ataupun adiknya Ibu Tina Salmiah Ibu Tina Salmiah kadang ya bagus kadang ya tidak dan mereka kita kemarin juga mengompori Pak RT dan Pak RT itu diambang kalau Pak RT terus dijoki dengan mereka pastinya Pak RT juga ikut terpengaruh benar-benar tapi kita disini main sedikit-sedikit dulu maksudnya kita tetap wanti-wanti terhadap mereka nah kita akan mencari kecurigaan kecurigaan itu mulai dari sekarang pelan-pelan kita telusuri satu-satu atau kita rapet tidur satu-satu itu sih rencana saya ini-sini nah dan ini saya mau ke rumah mau bertemu dengan Mbak Putri tentang dia hilang saya mau menanyakan karena kan kemarin tidak sempat karena situasi semakin ribut jadi ini ingin tahu kurang lebih pasti yang dialami dia itu dia yang bisa mengatakan kemarin juga karena didesak oleh keluarganya sendiri jadi dia sulit apalagi dalam keadaan yang tidak sehat ya oke kita mulai jalan menuju rumah sepertinya rame ya disini memang lingkungan rame ya bunda ya ini kan belum malam juga mbak eh alamatnya yang mana masih inget kan ya gangin dari sini yang mana ya kayak putri bukan putri putri iya putri eh kamu di sini iya kok bisa ke rumah betulan sih saya tadi yang mau ke rumah kamu yang mau melihat keadaan di sana gitu kan kita masih juga ada tanggung jawab ya tapi sebetulnya sih kamu ada di sini karena kemarin keadaan di rumah kamu kan sangat ribut saya belum sempat juga saya ada yang ingin catanya kan boleh boleh kak kalau duduk sini aja biar enak numpang disini warga kamu kayak gimana biasa abis dari main kamu bagaimana keadaannya gak gitu lah main aku kan agak memar-memar jadi disini sekarang udah hilang alhamdulillah kamu kendirian keluar iya tadi kemana jadi kakek kamu bagaimana keadaannya kakek yang masih itu masih tidur sama saja sejauh ini ada tidak yang terjadi di rumah kamu seperti apa gitu keanehan tadinya awalnya saya pun juga mau kesana sekalian ingin mengetahui juga tentang kamu dan sama keadaan di rumah cuman kebetulan kita berjumpa disini takutnya kalau bicara selalu itu lagi di rumah takutnya di pagi karena juga semangat ibu jadi saya sempat kamu kemarin kan ditemukan oleh kamu dan saya juga mendapati dari orang tua kamu itu ibu kamu yang bilang anak saya hilang wanita dan itu awalnya hilang seperti apa saya tanya seperti kat katanya kamu pergi dolan dengan teman-teman kamu iya waktu itu saya lagi luar malam begini terus ada ibu-ibu yang kalau saya udah gak jelas ini kok luar malam oh ngapain di sini put malam-malam main kok main kok jauh-jauh sampai sini dari juga pulang udah main-main aja sama aku oh bunda ya iya semalam kok bisa jumpa ma putri tadi juga di jalan kebetulan oh putri di dalam jangan udah dibilang semalam jangan percayakan semalam masih keluar juga semalam enggak putri ini kan kakak ini baik cuma menaik iya jangan jangan jauh kakak ini semalam kakak ini semalam jangan gimana ya iya enggak mana namanya kita takut lho bu namanya takut putri ini kan gak pernah hilang ntah kemana nanti keluar juga sendirian dewean kayak ngini gipi wajib 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 jangan malem-malem panas sama ibu aja ya ya kasih maksudnya serfall kakak ini apalagi nanti cerita kak Ibu iya kak iya kamu ngecek juga kan kak dan sugi kemarin saya mau berumah, tapi Putri ada di jalan jadi perpasan tadi takutnya kenapa 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 jadi ini kan nih ini tadi ada urusan sebentar, keluar minta obat kecil Putri ubah silahkan lagi dong sama istrinya gak mau sama ibu aja ibu aja bilang ibu nanti kenapa kenapa ibu gak tau lu jawab ya kenapa kenapa ya kalau udah gini-gini tapi gak mau tau jawab ya tapi gak mau sama kau adesin lagi tapi kenapa kenapa mungkin dia lagi mau tarik udara bu gak apa-apa sih disini karena lagi gerimpis juga nanti sakit yaudah kalau emang kau gak mau bu bu kalau ada apa-apa jangan salah kami bu ya kami masih ada urusan lagi sebentar ya kan hujan juga bu tapi sakit gak apa-apa ya nanti nampak deres adiknya jadi sakit ya kan apa itu apa itu kok gini sih enggak banget kan hujan iya berimit loh tapi itu tadi anaknya yang digedak anaknya yang mbak Putri mereka punya anak salah satu dari sederhana terus tadi katanya ngobatin untuk ngobatin anaknya tapi gak tau jadi soalnya anaknya siapa gak tau tidak apa ya gak pernah melihat buka anak bayi itu tadi mungkin anak tetangga mungkin mungkin saking pedulinya iya mungkin jadi iya dia membawa membantu untuk mengobati tapi misalnya kamu tadi tidak mau ikut mereka kenapa aku ikut enggak aku kayak merasa agak aneh sama sama kamu merasa aneh iya nah ini coba kamu ceritakan chronologi waktu kamu pergi dolan dengan teman-teman kamu dan tidak kembali selama beberapa hari itu terjadinya tuh seperti apa ini ceritanya waktu itu aku lagi nanti 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 harus kok ada yang aneh waktu pas waktu jalan itu kok masih sama teman-teman yang tidak mau pulang ke rumah jalan pulang ke rumah iya abis itu enggak 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 melihat orang itu tadi enggak enggak melihat wajahnya tapi kamu ini merasa aneh dan nyaman gitu iya kamu di jalan ini seperti diikuti seperti diikuti iya lalu enggak berani melihat ke belakang jadi kamu jalan-jalan aja gitu baru tiba-tiba muka saya dipitukin lalu saya pisan waktu waktu saya di hajar bulur di sini saya cuma melihat pasien berwarna hitam pasien berwarna hitam iya selagi itu ada yang kayak lagi nanya-nanya di persembahan oh kayak ritual gitu nah ya membaca-baca mantal iya soalnya tadi ketika ibu-ibu kamu ini kesini kamu memandang yang sebelah ini ini saya memperhatikan tadi kayak merasa kamu tuh ada sesuatu gitu itu itu gimana maksudnya saya takut bikinnya saya enggak berani mau deket atau mau bekannya diajak kalau enggak mau oh berarti setelah ini kamu desket dengan mereka atau tidak tidak terlalu besar tidak terlalu besar dengan mereka kalau dirumah gitu jadi jaraknya agak jauh enggak terlalu akrat gitu ya ya mungkin takut tapi kamu sempat enggak melihat ciri-cirinya atau kamu standar dengan sesuatu yang kamu lihat itu waktu itu kan saya kan dia tadi muka enggak terlalu jelas mungkin karena sudah diajak saya dari tadi enggak menit saya bayang-bayang itu orangnya pakai berwarna hitam nah dia ada rambutnya yang baik bukaannya enggak terlalu jelas gitu melihat pakaiannya berwarna hitam panjang dari pakaian itu kamu bisa ditandai atau tidak tak pernah melihat sebelumnya atau apa gitu ini dari postur badannya dari postur badannya seperti apa dia alat ini dan saya lah dia agak gemuk tapi enggak gemuk gitu abrisi Mbak Gumi Falir Mbak Gumi Falir Mbak Gumi Falir atau ada yang sama dengan kedua ibu kamu ini kiri-kiri nya gitu sebenarnya ada seperti mereka berdua tadi iya yang mana menurut kamu yang sama persis yang sebelah sini oh yang di sebelah kamu yang menggendong anak yang menggendong anak orang yang menculik kamu ataupun menganiaya kamu itu posturnya sama dengan saudara kamu yang menggendong anak tadi iya tapi saya kan tidak menggendong iya saya tahu di posisi kamu tapi memang saya perhatikan tadi ketika saudara-saudara kamu mengajak kamu pulang kamu merasa tidak nyaman kamu takut tapi mengapa mereka tuh buru-buru gitu tapi mereka juga ada mengatai saya jangan percaya dengan orang nah tadi kamu menurut juga kan iya dengar dan mereka ada urusan dan gini karena gini tuh kemarin saya juga melihat mereka itu bersama PRT nah pada saat kamu ditemukan dengan Kak Mamas kamu bertemu dengan Pak RT bertemu tidak bertemu tidak sama Mamas bertemu ya bertemu ya tanggapan Pak RT terhadap kamu tuh bagaimana Pak RT Pak RT ya saya kan sama Mamas diceritakan saya kan enggak enggak tahu apa-apa sama waktu saya cuma tidur selain orang yang mencuri kamu ada lagi enggak yang kamu tahu atau melihat orang yang saya mendampingi selakunya gitu satu orang atau lebih dari satu orang yang enggak tahu cuman 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 satu hasilnya sama dengan ibu yang menggunakan tadi anak atau bukan sih ini gendong itu saya saya pun agak heran juga Bunda iya tapi tangannya kok ngembang gitu ibu ibu nah gini saya boleh tanya ketika sebelum terjadinya kamu hilang dulu kakek kamu itu pekerjaannya nggak tahu atau tapi dulu uangnya banyak tapi enggak tahu pekerjaannya apa mungkin enggak sawit atau sawat enggak tahu itu punya kebun gitu ya tapi enggak pernah melihat kerja lain gitu enggak kan enggak tua juga Bunda apa usaha warisan gitu mungkin kalau ada kebun pernah enggak kamu itu datang ke kebun misalnya kakek kamu nih menunjukkan ini kebun kakek gitu pernah nggak diajak kakek jalan-jalan kemana gitu enggak enggak pernah ya saya masih terfokus pada kedua mereka nah dulunya sebelum terjadi kamu hilang dulu dulu situasi kekeluargaan di rumah kamu itu seperti apa sebelum saya hilang iya sebelum ada kakek juga sakit gitu beda sebelum ini keluarga kami ya udah damai oke ya kayak biasa gitu doang enggak enggak ada kayak belanteng atau yang aneh ini yang kelima agak lama juga lah jadi sebelum kakek saya sedikit kan adalah kayak berapa minyak jalan-jalan jalan-jalan yang kakek kayak baru nampak aneh saya kayak di rumah saya pernah kayak di rumah melihat sesuatu apa yang kamu lihat seringnya kayak orang besar orang besar itu yang sering kamu lihat di rumah iya terjadi beberapa kali terjadi beberapa kali fotonya setiap setiap malam kalian lihat di kamar di kamar di kamar kamu tidak kalian di kamar aku kalian di kamar oke keanehan-keanehan yang terjadi di rumah juga ternyata sebelum terjadi seperti ini putri sudah merasakan keanehan banyak di rumah dulu kehidupan keluarga mereka damai-damai saja tapi setelah lama-lama di jalani keanehan timbul dan semenjak kakinya sakit semakin keanehan itu semakin nyata yang terjadi gitu ya semakin banyak keanehan yang terjadi di rumah waktu itu kamu pergi main dengan teman kamu itu berapa? aman aman atau baik baik dua mu kalau kamu pergi dengan teman kamu ini perasaan kamu bagaimana aman-aman aja atau baik-baik aja kayak gak ada apa-apa gitu tapi kita pulang aja kayak ada perasaan aja merasa seperti diikuti ya benar dan kamu saat itu ditutupi muka tiba-tiba tidak tahu ada di mana tempatnya tempatnya kayak seperti ruangan yang gelap makanya kayak gak melihat wajib hujannya deras ya ini hujan atau gerimis gerimis rapet bisa dibilang hujan dan kamu pernah gak terjadi ribut dengan saudara kamu berdua yang tadi entah ribut mulut entah ribut akan hal kecil gitu pernah gak sih berantem dengan mereka berantem mulut gitu kalau ibu yang kalau apa liat terbantem tuh karena saya tidak terlalu buka mereka tidak melikun anak belum menikah belum menikah ibu-ibu tuh belum menikah wah ini kok semakin ini ya semakin maaf ini saya curiga saya jadinya ini maaf ya saya memang ada curiga dengan ini makanya saya bertanya kepada kamu dan semakin kesini kecurigaan saya kok semakin dalam karena mereka kamu mengatakan tidak dekat dengan mereka mereka berdua ini tidak memiliki anak dan belum menikah ternyata pantesannya tidak ada anak dan kemarin juga perlakuan mereka itu ada terhadap Pak RT saya sempat mendengar perkataan mereka seperti mereka ini meracuni Pak RT gitu dengan omongan saya mendengar kemarin seperti itu dan juga pada saat saya disana dengan tanggungan juga mereka otot-ototannya ini gitu saya kan cuman juga melihat kamu disudutkan ditanyanya secara menekan dengan bibi kamu ya adiknya ibu kamu kan dia bertanya pada kamu kenapa bisa kamu lebam-lebam sakit seperti itu tapi dia bertanya itu secara sepontan dan terus menekan kamu sehingga kamu pun ketakutan perlakuannya mereka itu dari kemarin itu sempat mendengar kamera-kamer saya juga dan semuanya kacau juga sih memang kalau ibu-ibu itu tidak terpandingi ya secara bicara dan the power of emak-emak the power emak-emak apa itu saya pun tidak tahu saya pun tidak tahu tapi ini dia keluar orang tuanya tahu nggak ini bunda putri keluar gini orang tuanya tahu atau tidak iya kamu keluar ini orang tua kamu tahu atau tidak tahu ijin mereka bilangnya tadi kamu nanti kamu jangan percaya dengan orang ini kamu keluar malam ayo cepat-cepat kamu sering dia mau diajak pas diwaktu di jalan kayak enggak mau sering aku bilang alasan ayo cepat main main tembak-tembak berarti kamu sering ternyata diajak mereka itu pergi tapi kamu selalu menolak ya tambah deh kak ter ya udah udah ini kamu mau pulang ya ya bisa sama saya pulang ya gak apa-apa karena kan kamu sendiri juga jadi kita cari aman saya pun juga makin curigaan ini makin dalam ya netizen tentang pelakuan saudaranya putri tua persaudara itu siapa sih udang dibalik bakwan ini sebenarnya kita akan mencarinya oke kalau gitu sampai disini kita mendengarkan pembicaraan dari Mbak Putri yang mana kita ingin mengetahui seru blok kronologi dan siapa saja yang ada di dalam tragedi ini sudah terjawab sedikit tapi kita akan mengambil kesimpulannya jika kalian ingin tahu selanjutnya maka ikutin terus saya Mawarla Cipanum dan juga Mbak Putri pamit undur diri kita akan kembali lagi di Rata Marufan dan Selatan berikutnya tunggu aja kelanjutnya jika kalian ingin tahu maka subscribe dan like dan share komen juga seperti apa perkembangan selanjutnya wabillai topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh